Assalamualaikum saya Anisha oke di video yang sebelumnya saya mau unboxing gendongan pembayun ini ini dia saya ikut PO karena waktu itu mau pesen pas udahan PO nya jadi saya harus nunggu PO berikutnya selama 2 minggu lebih seperti ini masih dibungkus dibungkusnya seperti ini kita buka dulu oke kita ada aku lesehan ya ini no edit langsung aku upload ini masih di plastik jadi plastiknya ada 2 rangkap kita buka seperti ini ya dikasih plastik lagi buat rawatan kasih pas kecil jit lho ini kartu garansi ini kartu garansi ya tadi bayiku.id ada kartu garansi pembayun juga punya kartu garansi kita buka ya kita buka isinya adalah kartu garansi tapi ini kecil banget ini pembayun ini sticker nih teman-teman dipasang ya dimanapun yang kamu sukai pembayun gini ya logonya ya apa ini artinya bagi gendong oke kita taruh lalu ada apa ini oh panduan penggunaan panduan penggunaan SSC oh pembayun itu ini tuh lihat tuh tuh kelinci kelinci sama anaknya kok beda ya kalau udah di oh iya udah kelihatan ya oke ya ya sorry many thanks mommy thank you you're welcome persiapan oh ini ada persiapannya terus pemakaiannya seperti apa standar keamanannya ada ticks ini kartu garansinya disimpen ya disimpen ada syarat dan ketentuan garansinya keren nih terus layanan pelanggannya keren-keren lucu bagus-bagus sama kayak kayak bayi.id ada garansinya oke aku mau taruh lagi biar inget jadi kalau ada garansi bisa diklaim ini ini gendongan lokal ya bayi.id juga lokal ini pembelian juga lokal ini dia yang aku pil sebenarnya ini siapa yang memilih waktu itu ya kayaknya ini siapa ini pilihannya siapa kayak gini gini gimana ya ini kok oh aku buka dulu ya nih dia dimasukin kesini ya kita buka taruh 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 disini ya jadi ini tuh dibuka oh ini hoodie-nya dulu nih ini penting banget soalnya ngelipet-lipet gendongan dibuka ini tuh dibuka seperti ini taruh 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 ini lebih berat nih daripada bayi lebih berat yang ini dan oh dia lebih besar wow besar banget ya ini buat wajor besar banget ini wuh ini buat toddler ya oke sama sih bayi kudet ID disini gak ada ini gak gak ada apa namanya gak ada settingan ya ya ini enak gak ada juga oke kita bahas dari sabuknya ya oke aku buka taruh ini gampang banget nih terus ini ada karetnya jadi kalau aku masukin ini lebar ya coba oke ini tuh masih bisa ketahan oke terus bahannya dia bermotif tuh mam gitu gak sih ya ini hudinya hudinya panjang ya hudinya harus dicobain tuh lebar banget lebar banget oke aku coba oh ini di sama nih kayak aktifa aktifa bayiku dot ID disini gak ada nih tuh cuma satu doang ya kalau tadi ya ini tuh ini gak ada karet juga sama ini nyaman ya jadi kalau misalnya dia terlepas tuh masih bisa ketahan sama punya bayiku juga tuh cuma sama aktifa juga berhubung tadi reviewnya bayiku dot ID duluan yang aktifa kalau kamu belum nonton silahkan nonton di deskripsi di bawah ini ya nah oke ini ini temen-temen nih ini tuh bisa dinaik turunin ya tuh sekali ini juga tapi tapi ini udah maksimal jadi udah disettingin kalau bayiku yang aktifa itu udah disettingin jadi kamu ready to use ini kita turunin lagi tuh ini bisa jadi di adanya di tengah-tengah punggung jadi gak cepet pegel jadi ini harus disetting-setting dulu gak ready to use jadi harus pas settingannya aku cobain dulu cobain dulu ya wow sabuknya ini lebih tebal dan lebih kokoh tuh lebih kaku daripada yang punya aktifa aktifa tuh ini wow yang lebar banget lebar banget tuh lebar banget ini ya oke pake dulu seperti ini ya yang keliatan nah ini hoodie-nya tuh satu kalau yang aktifa tuh kan ada kantongnya kalau ini enggak tuh ini bisa oke kalau ini kepanjangan kamu bisa lipat begini lipat terus kamu nah begini jadi gak terlalu panjang kiwir-kiwir oke ini kalau aku buka nah ini juga nih ada settingan di depannya ada dua buat bawah eh buat bawah buat mengatur body panel dan ini buat mengatur body panel juga tapi ini mengatur kenyamanan ketek oke dong penting banget bener deh cobain nah cobain oke kalau kalau yang aktifa kan si hoodie-nya tuh ada si gulungannya ya kalau gak dipakai kalau ini gak ada kalau gak ada dipakai taruh dimana dong gulungannya ini gak bisa digulung ini mana gede lagi kalau gak dipakai gitu kalau ada mungkin harus ini tuh bisa jadi bantalan maybe kita harus cobain ke bayinya ya dikasih juga dong nih tuh sarungnya ya kan ini lebar banget panjang banget panjang banget jadi sukanya kan lupa kalau terpisah gini kalau yang aktifa kan dia nyatu bisa jadiin kantong hoodie-nya kalau ini enggak ya kita harus cobain sama bayi gendong-gendong yang ada di deket rumah oke sekian unboxing gendongannya kita akan coba menggendong bayi dengan tutorial bye-bye sampai jumpa assalamualaikum selamat menikmati